Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya bermaksud berbagi Berbagi pengalaman setelah saya membaca satu buku yang berjudul Rahasia Sholat Husuk Dalam buku tersebut ada yang membahas menghadirkan hati Nah itu yang saya akan bagi kali ini Sholat yang biasa kita lakukan setiap hari-harinya Itu terkadang terasa kurang dari konsentrasi Apalagi secara husuk Banyak hal-hal yang bisa mengganggu Sehingga sholat kita terasa jauh dari konsentrasi Apalagi husuk Ada saja hal-hal yang mengganggu Entah dari luar ataupun dari dalam Agar hati kita benar-benar hadir dalam sholat Bagaimana caranya? Sehingga sholat kita terasa husuk Dalam buku Rahasia Sholat Husuk Karya Rijal Ibrahim disebutkan Satu Hindari sholat di jalanan Sholat di jalanan Mengapa? Karena kalau kita sholat di jalanan Kita tidak akan fokus dalam melaksanakan sholat tersebut Ya banyak kendaraan Yang lewat dan orang yang lalu dan lalang Nanti juga banyak komentar yang datang Belum juga suara-suara Dari kendaraan dan orang-orang Yang kedua Hindari tempat yang banyak gambar-gambar berukir Ataupun Sholat di atas tikar yang berwarna-warni Yang ketiga Sebelum sholat Usahakan Untuk mengusungkan hati Dari apa saja yang mengganggu pikiran Yang keempat Ada baiknya Sebelum kita melaksanakan sholat Kita mandi lebih dulu Agar badan kita bersih Dari kotoran Bila perlu Mandi Kita itu Harus bersih Supaya tidak ada yang mengganggu Seperti gatal-gatal Dan garuk-garuk badan Nanti dalam pelaksanaan sholatnya Yang kelima Pakailah baju yang bersih Dan Berilah kewangian Sebab Kalau Ada aroma Yang gak enak tercium Pasti Tidak akan Konsentrasi Dalam melaksanakan sholat Yang keenam Bersihkanlah Lokasi yang hendak Ditempati Lebih Dulu Dan yang ketujuh Contohlah Para ahli ibadah Kalau bisa Yang memilih Tempat beribadah Di dalam ruangan Yang sempit Dan gelap Terkadang luasnya Hanya sekedar Untuk sujud saja Dengan maksud Agar mudah Memusatkan Perhatian Ataupun Konsentrasi Dalam melaksanakan Ibadah sholat Nah Itu adalah tip-tip Cara Menghadirkan Hati Ketika Melaksanakan Ibadah Sholat Terima kasih Atas perhatiannya Kalau Kurang Mohon Ditambahkan Mohon maaf Bila ada Kesalahan Pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih